Oke ketemu lagi dengan KDSU PVC kali ini saya akan mereview proyek KDSU PVC yang ada warna hitam dan putih yang putih ada di belakang yang warna putih ya ini posisi proyeknya ada di Cirebon ya letaknya dekat jalan Tuparev jadi posisinya di pusat kota Cirebon nah ini ada jendela double jumkit ya modelnya seperti ini ya dapat jumkit ya Nani bisa dibuka dengan rekan-rekan kita Pabani jumkitu modelnya seperti ini ya jadi bukanya seperti ini namanya jumkit kalau seperti ini tapi kalau buka seperti ini namanya swing nah ini kita lengkapi pakai casement ini yang selenamnya casement namanya casement lalu kita selengkapi dengan multi-point locking jadi begitu dikunci rapat semuanya ya nah ini posisi paket yang tengah ya ini posisinya paket yang tengah sini ya ketiga tengah jadi udah berjumpit ini untuk desain rumah ini sangat bagus sekali ya kombinasi warna hitam temboknya putih ya lalu model double jumkit seperti ini sangat oke sekali sih yuk kita ke dalam untuk lihat tipe-tipe berikutnya nah ini ada sliding pintu sliding kanan kirinya ada kaca mati ini proyek ini adalah proyek untuk ruangan praktek praktek dokter nah ini cara bukanya seperti ini ya ini bisa buka kanan bisa buka kiri seperti ini jadi bukanya agak lumayan seperti ini nah sebelah sini ada lagi nih pintu sliding juga lalu ada kaca matinya juga ini sebelah kanan kaca mati kiri kaca mati tangannya pintu sliding nah cara bukanya seperti ini jadi ada tuasnya tuasnya dikataskan tinggal tarik aja daunnya langsung geser nah ini digesernya sangat ringan sekali ya karena kita lengkapi dengan roda yang sangat baik sekali ya roda ini namanya roda happy duty nah seperti ini ya nah seperti standar KDS pintu sleding seperti ini kita lengkapi dengan stopper jadi daun yang pasif seperti ini ya ini tidak akan bablas ke sini jadi stop seperti ini nah ini langsung stop ya biasanya orang kompetitor KDSU BVC membuat pintu seperti ini mereka biasa pakai slot di sini pakai flashboard nah itu jeleknya apa itu pasti membolongkan keramik keramik keramiknya dibolong karena untuk untuk masukkan flashboardnya ya tapi KDSU BVC itu punya sistem pakai stopper jadi tidak perlu pakai flashboard lagi jadi begini langsung stop nah pintu yang aktif pun sama yang ini ya ini pun sama nih langsung stop nah seperti langsung stop jadi tidak tidak akan bablas ke sana nah cara kuncinya seperti ini tinggal tarik ini ya pintunya di rapatkan handlenya ini tuas handlenya diturunkan langsung kunci seperti ini ya ini udah kunci nah ciri khas dari produksi KDSU BVC dan ciri khas pemasangan dari KDSU BVC adalah untuk pintu model seperti ini jika sudah terkunci seperti ini ini tidak akan bisa digeser jadi tidak ada-ada ada sedikitpun perenya ya ini Bapak-Ibu bisa lihat ya nah ini saya geser ya ini tidak gerak sama sekali sama sekali tidak gerak itu adalah ciri khas settingan dari KDSU BVC ciri khas produksi dan pemasangan dari KDSU BVC nah sebelah sini ini ada pintu swing nih nah seperti ini ya ini kita lengkapi dengan multi-point locking ya kuncinya dari bawah sini sampai atas seperti ini nah sekali lagi banyak lagi banyak sekali customer dari KDSU BVC menanyakan pintu setelah setelah ditutup seperti ini nih ya Kok ini nggak bisa dikunci kuncinya rusak nah kunci rusak nah Bapak-Ibu bisa lihat cara menguncinya ini handlenya harus dikataskan dulu untuk apa dikataskan dulu handlenya ya karena agar multi-point lockingnya dan lidah ini lidah kuncinya semua bekerja ya ini bisa dilihat ya kamera ya semua bergerak ya jadi setelah diengkol ke atas handlenya ini baru bisa dikunci nah seperti ini sampai bunyi klik aja nah ini udah sama sekali nggak bisa digerakkan jadi sudah terkunci ya Nah kita perhatikan pas posisi kunci rapatkan seperti ini ya engkol handlenya ke atas sampai mentok ya sampai mentok ya jadi jangan-jangan engkol jangan setengah ya tapi sampai mentok begini ya nah kunci putaran kuncinya ini langsung kunci udah ya selesai jadi banyak customer dari KDSU BVC kadang-kadang tidak tahu cara menguncinya jadi mereka berpikir ini kuncinya rusak adalah tidak ini sistem penguncian dari pembuatan perusahaan dari KDSU BVC Oke sebelah sana di pintu lagi nah ini adalah pintu JM namanya ya ini pintu JM ini pintu JM adalah pintu paket murah dari KDSU BVC tapi meskipun murah pembuatan tidak murahan ya ini sangat baik sekali ya bentuknya pun sangat mewah sekali Bapak Ibu bisa lihat ya ya sangat mewah sekali dan pemasangan pun sangat rapi sekali nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya biasanya kadang pintu seperti ini karena mungkin harganya murah ya banyak pemain BVC aplikator BVC membuatnya asal-asalan tapi KDSU BVC tidak tidak buat asal-asalan contoh seperti ini coba kamera kemari nah ini locking plate nya ya biasa yang lain tuh bolong bolong nih besinya kadang kelihatan ya itu itu pun kalau ada besinya kadang-kadang tidak ada besinya nah kalau ada besinya langsung bolong tapi KDSU BVC ini buat selalu ada plastiknya bisa dilihat ya seperti ini plastiknya jadi sangat rapi sekali ya sangat bagus sekali meskipun harganya murah tapi KDSU BVC tidak membuat pintu ya yang murahan ya kita buat pintu dengan teknologi perusahaan baik teknik pemasangan pun yang baik ya nah seperti itu ya bisa dilihat Bapak Ibu ya skrup yang kita pakai pun beda nah ini bisa dilihat ya kita pakai skrup warna kuning semua ini gunanya buat apa nah skrup ini ini lebih anti karat dan lebih keras bahannya ya dan besinya dipakai oleh KDSU BVC untuk memproduksi pintu ini besi pun kita pakai yang kotak tidak pakai besi yang yang tipis-tipis ya kita pakai yang kotak ini jadi pintunya sangat kaku sekali meskipun murah tapi sangat kaku sekali ya pintunya ya ini biasa pintu kita pakai untuk kamar mandi tapi bisa juga dipakai untuk kamar dan juga akses-akses yang lainnya ya bisa dipakai kok nah cara kunci seperti apa ini karena pakai single lock Bapak Ibu bisa lihat ya pakai single lock seperti ini ini handling enggak perlu di kolong atas tapi langsung kunci aja ya seperti pintu pada pada umumnya langsung putar ini kuncinya ini langsung nongol langsung keluar ini langsung ngunci dia ya karena tidak pakai sistem multi-point locking nah cara kuji seperti ini tinggal dirapatkan tutup pintunya ya putaran akuncinya bagi langsung uji langsung uji semuanya nah seperti itu bisa dilihat ya pintunya ya dari posisi luar pun sangat bagus sekali ya sini Oke kita lihat lagi di peruangan ini ruang ini ada jendela jungkit juga nah jungkitnya ada tiga daunnya seperti ini ya nah ini jendela jungkit seperti ini kita lengkapi pastinya dengan sistem casement dan juga pakai tiang tengah seperti ini ya bentuknya sangat manis sekali seperti ini ya sangat manis sekali dan kuncinya nah tentunya sebagai standar kdcpc kita menggunakan sistem multi-point locking nah seperti ini ya putar gini langsung kunci dan pasti ini semua rapat nih rapat semua kita tidak pakai sistem rambuncis rambuncis itu yang biasa dipakai produk aluminium biasanya mereka tuh pakai ada ada engkolon di sini nih Nah itu namanya rambuncis ya itu tidak tidak bagus ya tidak bagus karena yang rapat cuma tengahnya aja tapi bagian kiri dan kanannya itu tidak akan rapat sama sekali ya Nah ini karena rapat seperti ini ini menandakan bahwa produk kdcpc ya bisa dibilang ya lebih kedap suara dibanding produk-produk lainnya Oke kita lihat lagi di sebelah sana ada kamar juga Oh ini ada pintu jamb juga untuk kamar mandi nah ini untuk untuk kamar mandi ini Pak Bapak Ibu ini untuk kamar mandi nih ya posisi seperti ini ya Oke kita lihat sebelah sana ya nah sebelah sini ada ruangan lagi nah ini jendel ada baju jungkit juga warnanya putih nah jadi rumah ini ada kombinasi antara warna hitam dan warna putih ya seperti ini ya Hai kami junkitnya ini sama pakai casement nah casement dari kdcpc ya begitu dibuka untuk junkit ini bisa buka sampai dengan 45 derajat semua tipe junkit dari kdcpc bukanya sampai 45 derajat tapi kita harapkan untuk junkit yang besar-besar tidak perlu buka sampai full ya ya karena nanti menjangkau handlenya agak susah nih ya nih segini aja udah agak susah nih untuk menjangkau handlenya Hai nah kuncinya pun sama standar kdcpc kita pakai sistem multi-point locking nah seperti ini langsung rapat semuanya ya yang tengah pun kita pakai besi yang kotak jadi sangat kuat sekali ya ini sebuah sebuah saya tes ya saya tes pukul ini ya biasa saya dari dari kdcpc tim tenis saya pun setelah dipasang selalu mengetesnya kita gedor jadi sangat kuat sekali ya tidak tidak akan goyang-goyang atau kecah atau patah ya Oke ini sebelah sini ada lagi ruangan Oh ini warna hitam Oh ini tadi depan nih posisi yang tadi pertama kali kita videokan posisi depan ini posisi dari dalam seperti ini ya Nah seperti ini sistem yang kuncinya pun sama kita pakai multi-point locking jadi cara nguncinya tinggal diputar jendernya nah seperti ini ya itu sangat bagus sekali sangat baik sekali Oke terus sebelah sini ada Oh sudah habis semua ya oke nah demikian saya review proyek kdcpc di yang berlokasi di kota Cirebon sampai jumpa di video berikutnya